Bersama dengan waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Pangdam 14 Hasanuddin, Majem TNI, Andi Sumangeruka, bersama Sultra Koi Club Gelar Festival Kontes Ikan Koi yang memperebutkan piala tetap dari Pangdam 14 Hasanuddin dengan total hadiah sebesar 30 juta rupiah, Sabtu 20 Februari 2021. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Kontes ini dibuka langsung oleh Pangdam 14 Hasanuddin melalui dan Yorif 725 Warwagi, Mayor Infantri Muhammad Amin, dan diikuti sekitar 42 peserta sesulawesi, dengan jumlah ikan koi sebanyak 412 ekor yang dilaksanakan di Aul Lagor, Pemuda Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada pun kategori perlombaan ikan koi, ada 13 kategori, dengan indikator penilaian mulai dari skin quality, postur badannya, dan pola yang dibentuk badan ikan. Dan tujuan dari Festival Kontes Ikan Koi, sebagai ajeng silaturahmi sesama komunitas pecinta ikan koi, sekaligus dalam rangka membantu para pembudidaya ikan koi meningkatkan karakteristik dan sebagai ajeng mengenal ikan koi di masyarakat, sehingga pendapatan para pembudidaya ikan koi dapat makin meningkat. Hal ini disampaikan oleh Andi Iksan Ilyas, Ketua Sultra Koi Club, yang juga Ketua Panitia Lomba dalam sebuah wawancara dengan awak media di Aul Lagor, Pemuda Kota Kendari. Artinya hari ini adalah kegiatan Festival Koi yang diselenggarakan atau dibikin sepenuhnya oleh Pangdam 14 Asanubin. Kami sebagai pelaksana dan mitra, pendapat Sultra Koi Club, ini bekerjasama, kemudian menggelar acara Festival Koi Sultra ini. Untuk jenis ikan koi yang diperlombakan sendiri, Pak? Jenis ikan koi yang kita perlombakan ada 12 kategori. Saya sebut tiga diantaranya, itu masuk ke kelas Bosan K.A. Musil Kohaku, Soak, San K.A. Itu tiga dari kategori 12 yang kita perlombakan hari ini. Untuk indikator penilaiannya sendiri, Pak, ini dilihat dari seperti apa? Indikator penilaian biasanya kita lihat dari skin quality-nya, postur badannya, kemudian pola yang membentuk di badan ikan. Itu menjadi poin-poin penilaian. Kalau untuk pesertanya sendiri, Pak, berapa orang yang ikut? Pesertanya yang terdaftar itu sekitar 40 orang. Dengan ikan yang masuk, yang terdaftar di kami, 412 ekor. Tujuan dari romba ini? Tujuannya saya pikir, di samping untuk menyurutkan komunitas koi sesuai setenggara, kita juga berharap di ujungnya nanti, ini membantu teman-teman petani koi bagaimana mereka meningkatkan terapiknya mereka, karena dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengenal tentang koi, diharapkan mereka juga dari sisi pendapatan bisa lebih meningkat. Andi Iksan Ilyas, yang ketua panitia festival kontes ikan koi ini, juga menambahkan bahwa besarnya animo akan festival kontes ikan koi ini membuat peserta kegiatan ini bukan hanya berasal dari provinsi Sulawesi Tenggara, tapi juga berasal dari luar Sulawesi Tenggara, yakni berasal dari Makassar, Poliwali Mandar, Sidrap. Dan kegiatan penilaian serta pengumuman hasil lomba ini akan dilaksanakan pada Sabtu 20 Februari, dan penyerahan piala akan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari di Makorem 143 Haloleo. Piala yang terdata di kami tidak hanya dari Sulawesi Tenggara, meskipun kegiatan lainnya kami sesultra, tapi ternyata animo itu banyak datang juga dari luar Sulawesi Tenggara, di antaranya dari Makassar, Poliwali Mandar, kemudian Sidrap, itu di antaranya. Di samping komunitas-komunitas Koi yang ada di Sulawesi Tenggara, Lata, Bau-Bau, Kaha. Kalau pengumuman finalnya ini kapan Pak? Pengumuman finalnya kita upayakan hari ini selesai Pak. Dari tahapan penjuriannya, hari ini selesai, kemudian bisa diumumkan siapa-siapa pemenangnya, kemudian untuk penyerahan prosesi pialanya, itu dilakukan di Koren. Alexander Sanjaya, salah satu peserta festival kontes ikan koi asal Kota Kendari, yang menurunkan sebanyak 49 ekor dari berbagai jenis dan ukuran, menyampaikan rasa apresiasinya dan rasa bangganya atas kegiatan karena menjadi ajang silaturahmi dan komunikasi sesama penghobi dan pembudidaya ikan koi, khususnya di Kota Kendari. Dan untuk lomba ini, ia juga menyiapkan mental dan ia optimis akan memenangi beberapa lomba ikan koi tersebut. Atas nama Alexander Bayaya, sangat merasa bangga dan sangat antusias sekali dengan terbentuknya event kontes hari ini. Selama ini, kami semua penghobi ikan, khususnya di kota Solusi, apa, khususnya di Solusi Tenggara, terkotak-kotak. Dengan adanya kontes ini, saya sangat bangga dan sangat antusias terbentuklah suatu komunitas ikan koi. Sehingga menjalin komunikasi, menjalin silaturahim, minta sesama penghobi ikan koi. Dan saya selalu penghobi ikan koi, sangat bangga dan sangat antusias sekali. Untuk jenis ikan koi yang diperlombakan sendiri, untuk bapak sebenarnya? Untuk saat ini, kebetulan saya yang paling banyak yang bawa ikan, ada 49 ekor, dan berbagai jenis, dan berbagai ukuran di kankoi. Apa saja yang bapak bersiapkan untuk nilai penumpang ini, Pak? Biar saya persiapkan, biar sopsi, ketempatan, mental. Kalau menang dalam kondisi itu sual biasa. Ya kan? Yang penting, kita saling menjalin karena acara memulai untuk posisi setanak jenis, otomatis kalau perawatan ikan koi, perawatannya memang sangat istimewa. Karena itu sangat istimewa. penampakan vitamin, obat-obatan yang diberikan kepada ikan koi itu memang butuh pajak yang lumayan. Untuk optimis, Pak, menanangkan ini, Pak. Perlombaan ini, Pak, optimis untuk menanangkan. untuk dipenangkan dulu penantangnya, sehingga tidak menanggung jalan-jalan yang saya bawa sehingga ikan yang saya bawa dan merupakan kualitas-kualitas pilihan dari ratus ekor ikan saya yang saya melihara di kolam. Dan saya yakin, walaupun tidak semuanya, tapi saya yakin adalah satu, dua, tiga, ialah saya bisa bawa pulang. Untuk diketahui, selain mengadakan festival kontes ikan koi, Pangdam 14 Sasanudin by Jenteni Andi Sumangeruka juga mengadakan pertandingan tenis bergut di lapangan tenis Korem 143 Halo Oleo yang juga memperbuatkan piala tetap Pangdam 14 Sasanudin dengan total hadiah sebesar Rp39 juta. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, Jurnalis Ultralen Isman Indarsya mengabarkan untuk Anda. Terima kasih telah menonton!